Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa bertemu pada pagi hari ini Pada hari yang ke-10 dari bulan Ramadhan Semoga apa yang sudah kita kerjakan sepanjang 10 hari malam Sepanjang 10 malam 9 siang yang lalu Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah berkenan memberi kita kekuatan Kemauan Dan kecerdasan Untuk memaksimalkan 20 hari 20 hari Atau 19 hari 20 pertanyaan 19 pasti 19 hari 19 hari 19 hari Yang akan datang 20 hari Salawat Salawat dan salam Atas kudwa hasanah kita Rasulullah SAW Mudah-mudahan Insya Allah Kita termasuk Orang-orang yang kelak diridai Allah Untuk mendapatkan syafaatnya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Tadi telah disampaikan Oleh Al-Akh yang membawa acara tadi Maksimalkan Hari-hari terakhirmu Maksudnya Dua Pertama Ramadhan semakin berakhir Jadi tidak maju makin mundur kan Ramadhan semakin berakhir Semakin dekat kepada ujung Kalau Allah pertemuan kita dengan akhir Ramadhan Maka tadi saya katakan Maksimalkan Hari-hari akhir Lebih-lebih 10 Yang terakhir Yang kedua makna Maksimalkan Hari-hari akhir Kan kita tidak jamin Bertemu sampai akhir Ramadhan Mungkin saja hari ini Hari terakhir kita Siapa diantara Bapak dan Ibu Memastikan Besok masih hidup Tidak Maka itu yang dimaksudkan Maksimalkanlah Hari-hari Akhir itu Baik Ramadhan yang berakhir Atau mungkin Waktu yang Allah berikan kepada kita Umur itu Berakhir Dan kata Nabi Innamal a'malu Bi khawatimi Sesungguhnya Amal-amal itu tergantung yang terakhir Karena boleh jadi Boleh jadi Hari sepuluh Hari sepuluh Hari dua puluh kita baik Siapa tahu Di akhirnya kita kafir Sebaliknya Mungkin saja Hari-hari awal Ramadhan Atau awal-awal kehidupan kita Buruk Allah memberi kita hidayah Bertaubah Dengan taubah Nasuhah Di akhir hayat kita Itu yang dimaksudkan Kenapa Waspadai Maksimalkan Hari-hari Akhirmu Karena kata Nabi tadi Innamal a'malu Bi khawatimi Sesungguhnya Amal-amal itu Ya Bergantung kepada Yang terakhir Kebaikan Bisa terhapus Di akhir Dan dosa Bisa terhapus Di akhir Orang di awalnya baik Bisa saja buruk Di akhirnya Orang yang di awalnya buruk Bisa menjadi baik Di akhirnya Karena yang menentukan Kita masuk surga Atau tidak justru Pada Yang terakhir itu Ibu-ibu Mesti ngomong aja ya Ibu-ibu Tadi dipersilakan cerama saya Apa ibu-ibu Baik Baik Bu Kalau saya Boleh bahasakan Begini Andaikan Bulan Bisa ngomong Kenapa dek? Andaikan Bulan Bisa Ngomong Kenapa Bulan? Karena Ibadah kita Tergantung Bulan kan? Siklus kehidupan Kita Itu mengikuti Rotasi bulan Ya Surat Surat 9 Surat At-Tawbah Ayat 36 Sesungguhnya Sesungguhnya Jumlah Bilangan Bulan Dalam satu Tahun itu Adalah 12 bulan Fi Kitabilah Di dalam kitab Allah Dalam catatan Allah Yau Mahalakas Samawati Walart Pada hari Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Ketika Allah Menciptakan Matahari Allah Semuanya Berotasi Berdarah Mengikuti Rotasinya Allah Pergilirkan Siang Kemudian Itulah Yang kemudian Dikenal dengan Bulan Dalam satu tahun Berapa bulan 12 bulan Dan Allah Jadikan Bulan Sebagai Kalender kehidupan Kita yang namanya Hilal Lihat Surat 2 Al-Baqarah Ayat 189 Yas'alunaka Anil Ahillah Qul Hiyamawakitu Linnasi Walhajj Mereka bertanya Kepada Muhammad Tentang Bulan Sabit Bulan Sabit Ahillah itu Kata jama' Plural dari Hilal Hilal itu Satu Bulan Sabit Ahillah Itu Tiga Dan Satrusnya Karena Hilal Selalu Datang Dalam satu tahun 12 bu 12 kali ya Maka Allah Bilang Ahillah Qul Jawab Katakan Muhammad Iya Bulan Sabit Bulan Sabit Itu Mawakitu Linas Mawakit Jama' Plural dari Waktun Waktu 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 Bagi Manusia Dan Salah satu Dan Satu-satunya Bulan Yang Allah Sebutkan dalam Quran Adalah Bulan Ramadhan Bulan Yang Kesembilan Ramadhan Adalah Bulan Yang Kesembilan Ramadhan Adalah Satu-satunya Bulan Yang Allah Sebutkan Surat 2 Al-Baqarah 185 Sya'u Ramadhan Alladhi Unzilafihil Quran Bulan Di mana Allah Menurunkan Al-Quran Sebagai Petunjuk Bagi Manusia Adalah Bulan Dan Inilah Bulan Yang Allah Jadikan Rahmat Bagi Umat Bagi Hamba-hambanya Agar Memaksimalkannya Terserah Kita Menikapinya Seperti apa Bisa Kita Jadikan Bulan Pelabur dosa Karena kemarin dosanya Banyak Bulan Untuk Menggenjot Produktivitas Amal kita Bulan Bagi orang yang baru memulai mengenal Islam Menjadi bulan terbiak Bulan pembelajaran Bagi orang yang mulai sadar Dijadikan Ramadhan adalah startingnya Ramadhan bukan akhir Ramadhan bukan akhir Tapi Ramadhan adalah satu halte dari halte-halte yang Allah tentukan Sebab Akhir dari perjalanan kita adalah kemati Kematian Maka manakah lah Ramadhan datang Ada orang menikapinya Atau menyambutnya Coba ibu bapak mengamati orang Indonesia ketika menyambut Ramadhan Ramadhan itu bulan ibadah Ramadhan itu syariat Tetapi ada orang yang menyambutnya seperti adat istiadat saja Ya tidak beda dengan tujuh belasan Datang rame selesai Hilang Tidak ada bekas Betul ya Pak? Jadi Ramadhan Kayak tujuh belasan Kayak sekatanan Kayak adat-adat kebiasaan Yang datang orang menyambutnya rame Begitu selesai Selesai Bubar Tidak ada lagi bekasnya sama sekali Semua kegiatan-kegiatan adat istiadat Tidak menimbulkan asar Tidak meninggalkan asar bekas di hati manusia Ada orang Yang menyambut Ramadhan sebagai sebuah ibadah yang agung Itu pun terbagi dua Ada orang yang menyambutnya Ya sekedar seluhai supaya tidak dosa Lalu dia masuk Ramadhan Dia puasa blablabla Selesai Hilang juga bekasnya Ada orang yang menerimanya dengan serius Karena dia tahu Allah menginginkan kemuliaan baginya dengan Ramadhan Di mana Allah bilang La'allakum tatakun Semoga mudah-mudahan Kalian bertakwa Dan Allah menyebutkan di surat 49 ayat 13 Inna akramakum Indallahi atkakum Yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah Allah Adalah orang bertakwa Maka di bulan Ramadhan Orang-orang mu'min Yang benar-benar keimanannya Mereka menyambut Ramadhan Mereka inilah Yang kesihkan bertemu Ya tadi saya kasih judul Andaikan bulan bisa ngomong Andaikan Ramadhan itu datang dalam wujud manusia sebagai tamu yang berkunjung Ke rumah orang-orang mu'min Dan orang-orang mu'min posisinya sebagai tuan rumah Maka Maka pasti ada yang namanya Sambut dan disambut Ramadhan disambut Orang mu'min menyambut Ekspresi Ramadhan Anda bayangkan ketika seseorang Berpisah dengan temannya Dalam waktu satu tahun baru ketemu lagi Kira-kira ibu merasa gira enggak bu Tetapi ada orang yang mungkin Ramadhan datang wajar-wajar aja Datar-datar aja wajahnya Disambut dipeluk dia biasa aja Lalu si tuan rumah bertanya kepada sang bulan Kenapa aku tidak melihat Kebahagiaan di wajahmu Rasa kangen di wajahmu Kok terasa biasa-biasa saja Maka sang tamu sang bulan berkata Aku tidak melihat perubahan pada dirimu Setelah aku pergi meninggalkanmu setahun yang lalu Kamu masih seperti yang dulu Ya kan kita kalau ketemu Merasa senang kalau ada perubahan ada surprise kan Betul? Saya kepisah dengan Bapak Masih kaya dulu ya biasa-biasa aja kali respectnya Itu yang saya maksudkan Andaikan bulan bisa ngomong Ketika saya ketemu Pak Amirab Dapat rumahnya bagus Ya Prabodnya bagus Ya beliau semakin lebih baik Pasti saya merasa kaget dong Ya saya surprise lah Subhanallah Pak Amirab Ternyata setelah aku tinggalkan sebulan Aku mengedukasimu sebulan Aku meninggalkan banyak kesan dan pesan kepadamu Dan kamu menyambutnya Dan aku datang Kamu tidak seperti yang dulu Ya tentu aku gembira dong nyambutnya Tetapi pada saat aku bertemu Bapak Ya kaya gini-gini Gak hafal catatan Masih seperti yang dulu Ya aku datar-dater aja lah gitu kan Lalu Bapak nanya Pak Salim Kenapa kok ekspresinya wacarannya aja Ya aku jawab dong Kamu masih seperti yang dulu Gak ada yang bisa bikin aku tersenyum Dulu ketika aku pergi Aku datang Aku membawa kabar gembira Ketika aku pergi aku berharap Aku mendatangkan harapan Tuhanmu Takwamu dulu dan sekarang Masih tetap sama Andaikan bulan bisa ngomong Beda dengan orang yang tahun kemari sama tahun secara berbeda kan Otomatis yang memandangnya juga kagum kan Subhanallah Wallahu akbar Kamu tidak seperti kebanyakan orang yang menyambutku Lalu berpisah denganku Di mana perpisahannya Ditanyakan comal Makanya kalau rabatan ditanya Apa kesanmu ketika meninggalkan Indonesia Aku mulia saat datang kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya Dan aku mulia saat berpisah dengan mereka Karena mereka melepaskan pusat ikhtikaf Sebelum tak berberaku mandang Sementara Indonesia Melepaskanku di mana Tanjakan comal Digentong Di mana-mana kebacatan mereka hadapi Aku datang disambut mulia Aku dilepas pergi Sangat mengenaskan Jadi rahmatan tidak gembira saat pergi dari Indonesia Setuju gak? Gak setuju saya sudahi loh pengajian Betul ya pak? Ini kan udah siap-siap mau pulang kan? Ini kan siap-siap mau pulang kampung nanti kan? Iya Udah siap-siap belum? Rasulullah Berpisah dengan Ramadhan itu di masjid Para sahabat itu Imam Syafi itu sepuluh terakhir Ya Dua puluh kali khatam Quran Ya wajar loh dihafal Bahasa ini juga bahasa beliau Bayangkan saat perpisahan dengan Ramadhan Kemudian Ramadhan mengatakan kepada para malaikat di langit Aku tinggalkan sebagian hamba-hamba Allah Di masjid-masjid Allah Dengan bacaan terbata-bata Mereka melepaskan kepergian Maka aku Bayangkan pada akhir Ramadhan Ketika kita tidak maksimalkan Ramadhan Kemudian penyesalan datang bersamaan dengan kesedihan Ketika Ramadhan pergi Coba andaikan kita bicara dengan Ramadhan Ramadhan Aku menyesal karena tidak maksimal ketika engkau datang Aku disibukan dengan perdagangan Aku disibukan dengan berbagai urusan dunia Sampai aku terjauhkan dari rahmat orapku yang dibawa olehmu Aku berharap Aku bisa bertemu denganmu Ramadhan yang akan datang Apa kata Ramadhan? Tahun depan demi Allah aku pasti kembali Karena itu jadi sunat Allah sebelum terjadinya kiamat Tetapi aku tidak memastikan bisa bertemu denganmu kembali Betapa mengenaskan yang andai kata Ramadhan mengatakan Bukan perpisahan yang aku tangisi Tapi pertemuan yang aku sesali bersamamu Anda bisa bayangkan Apa dirasakan Ramadhan Andai kata Allah berikan dia perasaan seperti kita Maksudnya dia bilang apa? Bukan perpisahan yang membuatku sedih Tetapi perkenalanku denganmu Pertemuan yang aku sesali Engkau bertemu aku Engkau meyakini janji yang Allah rapuh menjanjikan untukmu Tetapi kamu tidak menggapai apa yang dijanjikannya tadi Apa Ramadhan tidak sedih Dia datang sebagai rahmat Tetapi dia meninggalkan kita dalam keadaan yang kata Nabi Berapa banyak orang yang puasa Tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya Kecuali lapar saja Sebagai makhluk yang memiliki walas asih Apa dia tidak merasa sedih Dia datang dengan sejuta harapan Tetapi dia pergi dengan sedikit yang lulus Bagaimana Ramadhan tidak sedih Ketika dia pergi banyak yang dilaknat oleh Allah Banyak yang dilaknat oleh Jibril dan Rasul Berdun ojauhlah orang dari rahmat Allah Ya Yang mendapat di Ramadhan sampai Ramadhan berakhir Tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Demikianlah hadith yang dikhabarkan oleh Ka'abin Hujr Ya dalam hadith baihaki Tiga bulan Tiga puluh hari bayangin Allah membuka pintu maghfirahnya Allah membuka pintu rahmatnya Allah menutup pintu merakaknya Allah menutup pintu nerakaknya Tetapi kita tidak mendapatkan ampunan Sepanjang 29 atau 30 hari Siapa yang tidak sedih Coba Bapak diutus untuk mengajar di satu tempat Atau Bapak ditugaskan sebagai pegawai di satu tempat Membawa sebuah misi Ketika Bapak kesana menyampaikan dengan baik Menerangkan dengan baik Menerang apa itu menjalankan proposal dengan baik Tetapi rakyat tidak satupun yang antusias Bapak harapkan Pada saat pulang apakah Bapak tidak merasa gagal dan sedih Itu yang saya maksudkan Andaikan bulan bisa ngomong Siapa diantara kita yang tidak pernah menginginkan perpisahan dengan Ramadan Dengan kata-kata yang menyedihkan tapi menghibur Oh yang telah maksimal Yang bersungguh-sungguh Beramal di bulan Ramadan Dan selalu dia meyakini Bahwa janji Allah benar Karena dia bersangka baik kepada Allah Tapi dia bersangka buruk kepada dirinya Karena bersangka buruk kepada dirinya Dia selalu meyakini dirinya Apa yang aku perbuat Belum bagus Belum baik Dan belum banyak Itu orang mu'min Orang mu'min Apabila telah melakukan satu amal Dia selalu menyatakan pada dirinya Amal yang kemarin Belum sempurna Amal yang kemarin Belum bagus Amal yang kemarin Belum maksimal Tentu dia sangat sedih Ketika momentum ini pergi Dia pasti bersedih Ketika santamu Dermawan meninggalkannya Dengan membawa Berbagai keberkahan Tadi Tentu dia berkata kepada santamu Perpisahan Perpisahan telah menghadang di hadapan kita Karena itu sudah menjadi sunnatullah yang tidak terbantahkan Yang tidak memiliki awal Dan tidak memiliki akhir hanya Allah Selain Allah Ada awal Dan pasti ada akhirnya Begitulah pertemuanku denganmu Pasti akan berakhir Ada awal Ada akhir Saat datang ketatapan Tuhan Ku agar kau pergi Aku tidak bisa menahan kepergian Demi Allah yang mengutusmu Tidak ada yang bisa menangu kesedihanku Kecuali Allah memaafkanku seluruhnya Aku berhasil ditinggalkan olehmu Dan aku akan kehilangan rahmat dan ampunan yang banyak Yang belum aku raih semuanya Maka sang Ramadhan berkata Mungkin tahun depan kita tidak akan bertemu lagi Karena takdir Allah tak dapat ditebak Mungkin tahun depan engkau telah datang menghadap Tuhanmu Tetapi ketahui lah wahai kawan Kita berpisah Suatu saat kita pasti akan dipertemukan Allah di masyarakat Dan aku datang sebagai syafaat untuk Siapa yang tidak ingin Itulah perpisahan dia dengan Ramadhan Seandainya Ramadhan bisa bicara Kita berpisah Tapi kelak kita akan bertemu Aku datang Di sisi Rabku Allahu Jalla Jalaluh Dan aku mohon kepada Rabku Aku sujud di hadapan Rabku Sebagaimana hadith Ibn Maja Ahmad dan Abu Dawud Aku Memohon syafaat dari Allah untuk Sehingga Allah mengampunimu Dosamu yang masih tersisa Kebaikanmu yang belum yang sempurna Maka pada hari itu Allah hapus seluruhnya Dan Allah sempurnakan timbangan amalanmu Dengan syafaat yang aku berikan Aku minta kepada Rabku pada hari itu Ya tentu semua orang mengharap seperti itu Semua orang momen berharap seperti itu Lalu mungkin dia berkata Kemeseran ini ingin ku kenang selalu Kemeseran ini tidak akan pernah berlalu dari hatiku Maka sang Ramadhan bertanya Apa yang kau maksudkan Kemeseran ini tidak akan pernah berlalu Ingin aku kenang selalu Maka sang Tuhan rumah berkata Aku hidup Aku beramal menunggu datangnya maut Ada kamu Atau tidak ada kamu Aku tetap harus beramal Engkau pergi Tapi Tuhan ku tidak akan pernah mati Dia tetap ada Dan aku senantiasa menyembahnya Sampai ajal datang menjemputku Pertemuan kita Pertemuan kita memberi aku banyak pelajaran Pertemuan kita memberi aku banyak kesan Kesan itu akan aku lanjutkan Meniti hari-hari akan datang Andaikan aku tidak bertemu denganmu yang akan datang Tapi aku yakinkan diriku Aku bertemu Tuhanku Dalam keadaan dirahmati Bukan dimurkai oleh Allah Itu ucapan sang tamu kepada Tuhan rumah kepada tamu Itu yang saya maksud Kemeseran ini Tidak akan pernah berlalu Ingin aku kenang selalu Sepanjang hayatku Sampai aku bertemu Allah Kenapa? Karena yang ingin kurai adalah taqwa Dan engkau tidak bisa menyatakan kepada kumu Ramadhan Aku bertakwa atau tidak Dan taqwaku dapat ku ketahui hasilnya Saat maut menjemputku Dan Tuhanku mengabrakannya kepada aku Apakah aku termasuk Al-amu taqib atau al-fujur Pertanyaannya Ramadhan yang lalu masih berkesan tidak di hati Keasyik masuk kita dengan ibadah Maka apa kata sang Ramadhan Engkau memiliki fitrah yang lurus Setiap jiwa yang mengimani Allah Dia kona'a terhadap dunia Tapi dia rakus tentang akhirat Sementara orang fasik Hati yang fujur Mereka Raku setama kepada dunia Dan mereka lalai terhadap akhirat Sang tamu Lalu membajakan surat 30 Ayat 7 Ya'alamuna zahira minal hayati dunia Wahu ma'anil akhiratiumul ghafilun Orang fajir, orang kafir, orang fasik Mereka selalu ingin mengetahui tentang dunia Setiap cerita-cerita dunia Mereka mengupdate beritanya Mereka mengejarnya Mereka ingin mendapatkannya Padahal berapa banyak orang mencari dunia Mereka tidak mendapat Kecuali hanyalah setetes air Dari celupan kelingking Di tengah samudera Allah Jalla Jalaluh Dan ketika akhirat diceritakan Ketika akhirat dibacakan Hati mereka Tidak tertarik dengannya Orang hatimu adalah hati yang hanif Kata Ramadan kepada tuan rumah yang tidak ditinggalkan Siapa hati yang hanif Dia selalu ingin berlari kepada Tuhannya Karena dia yakin Tidak ada yang mendekatkannya kepada Allah Hartanya atau anaknya Yang mendekatkannya kepada Allah Adalah iman dan amal salihnya Saya ulangi Tadi Mau berpisah kan Anda katakan kepada Ramadan Demi Allah yang mengutusmu Kepadaku Yang telah mengajariku Keindahan cinta kepada Rabku Yang telah mengajariku Kelezatan-kelezatan Makanan ruhiyah Yakni ketaatan dan ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh Aku merasakan kelezatan itu Kelezatan Yang membekaskan Kerinduan yang tidak pernah berakhir Sampai aku datang kepada Allah Bertemu dengannya nanti di Mahsyar Sebuah kerinduan yang tidak akan pernah berhenti Sampai dua telapak kakiku berhenti di surganya Allah Jalla Jalaluh Bila engkau pergi Aku tetap menampaki jalan Menelusuri jalan rahmat Tuhan ku Sampai kelak Aku bertemu dengannya Karena ada engkau ya Ramadhan Atau tidak ada Ramadhan Jalan ini pasti aku sesuri Karena semua orang pasti lari menuju Allah Jalla Jalaluh Sampai di penghujung perjalanan Hanya akhir dua perhentian saja Farikun fi jannah Atau farikun fi sa'ir Lalu si Tuhan berumah membacakan Surah empat dua Ayat tujuh Wa qadhalika awhayna ilaika Ilaykal Qur'anan Arabiyyan Litudir qawma ummal qura wa man hawlaha Karena Allah telah menyatakan dalam kitabnya Kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Muhammad Demikianlah aku wahyukan Qur'an Dengan berbahasa Arab Agar engkau memberi peringatan kepada orang-orang makkah Penduduk makkah dan seluruh penduduk negeri dunia ini Dan agar engkau mengingatkan mereka tentang hari pertemuan mahsyar Dan Tuhan ku berkata dalam kitabnya Pada hari itu Manusia terbagi jadi dua kelompok Farikun fi jannah Wa farikun fi sa'ir Satu kelompok ke surga Satu kelompok ke neraka Maka sang Tuhan rumah berkata Ya Ramadan Engkau berlalu Tapi jalan ini tidak akan pernah berhenti sampai ajal menjemput Dan demi Allah yang mengutusmu Aku berjanji kepada diriku Aku berusaha Hakkaki ini tidak pernah berhenti Kecuali di dalam surganya Allah Jalla Jalaluh Semua yang telah engkau ajarakan Ramadan mengajarkan tentang Cinta seorang hamba kepada Allah Betul Betul? Ketika Ramadan anda pergi Nah tadi Ramadan bilang apa? Aku datang kepadamu sebagai sang guru Tau? Apa tugas guru? Aku mengajarimu banyak hal Lalu engkau mengerti Engkau faham Lalu kau camkan dalam benak Dan dalam hatimu Apa yang aku ajarakan? Satu Kamu Kamu Butuh Allah Dan Allah Engkau butuh kamu Itu yang diajarkan Ramadan Apa pelajaran yang aku ajarkan kepadamu Kematian Akan datang kepadamu Tanpa pernah memberitahukanmu sebelumnya Dia datang tanpa kamu undang Dan dia tidak akan pergi Walaupun engkau menolak Kematian Adalah satu kepastian Pelajaran yang ketiga Kata Ramadan Aku datang mengajarimu Bahwa satu hari yang kau lalui Adalah kesempatan yang Allah berikan untukmu Agar engkau mempersiapkan pertemuanmu dengan yang pasti itu Aku mengajarimu bahwa Dunia itu fana Dan akhirat itu kekal Aku telah mengajarimu sepanjang bulan Sepanjang sebulan Bagaimana Cinta sejati seorang hamba kepada Rabu Aku telah mengasah kepekaan Rasa takutmu kepada Allah Aku telah mengajarimu cara mencintai Allah Dan aku telah merangsang menumbukan rasa rojakmu kepada Allah Dan satu hal Aku sudah mengajarimu Tentang yakin akan janji Allah Itu pelajaran yang banyak aku berikan Dan kamu pasti sudah memahaminya Faham? Faham tidak? Yang kedua Tugas seorang guru adalah memotivasi muridnya Yang malas jadi rajin Yang lemah jadi kuat Yang ragu jadi yakin Aku datang Dengan membawa ke apa? Motivasi untuk Apa itu? Atakum syahrun mubarak Rasul Allah Jalla jalalu Muhammad Sallallahu ala salam Atakum syahrun mubarak Telah datang Telah datang kepada kalian bulan mubarak Bulan yang diberkahi Manakala dia datang Futihat abu-abu-abu-sama Dibukakan seluruh pintu-pintu langit Yakni pintu-pintu surga Wahul ikat abu-abu-abu-nar Ditutuplah pintu-pintu Meraka Dan Allah menyatakan Puasa adalah untukku Aku yang membalasnya Dan sekian motivasi Kemudian sang guru bertanya Tidakkah engkau termotivasi dengan janji Tuhanmu yang kubawa? Maka sang murid menjawab Tidak ada keraguanku sedikitpun Untuk meraih apa yang anda motivasikan Biasa kalau guru Cara memotivasi anak-anak apa? Nah Usahakan nilainya baik-baik Lulus dengan sumakum laut Karena banyak perusahaan mengincar anda untuk menjadi Tenaga kerjanya Gajinya gede Betul ya? Betul ya pak? Ramadhan juga berarti tidak sebagai guru bukan? Dia memberi banyak motivasi Sehingga orang yang biasa tidurnya lebih banyak Dia menyedikitkan tidurnya Karena termotivasi dengan janji-janji Allah Yang disampaikan Ramadhan tadi Kemudian Ramadhan mengatakan apa tugas guru yang ketiga? Membentuk watak tabiat dan karakter Ramadhan Ramadhan melatih kita untuk apa? Mengekang hawa nafsu kan? Ramadhan melatih kita untuk sabar kan? Ramadhan melatih kita untuk mengkontrol mulut kita dari kata-kata yang Dusta ju'el daqaul uzur yang sia-sia Ramadhan melatih kita untuk Ramadhan melatih kita untuk mendahulukan Allah daripada yang lainnya Ramadhan telah melatih kita untuk datang berebutan di waktu awal sholat bukan? Maka Ramadhan bilang Ramadhan mustahil Seseorang yang terlatih selama 40 hari Eh 30 hari Tapi tidak mahir Ngerti maksudnya? Makanya Ramadhan Kayak otomatis lah Artinya Kalau di dalam Ramadhan masjid penuh Masa iya abis Ramadhan masjid gak penuh lagi Namanya kita gak mahir dong Belum jadi karakter dong itu Makanya ketika Ramadhan pergi Ya ketika Ramadhan datang Ketika kita datang aja Ramadhan ke Masjid Kemudian Ramadhan melihat dari masjid Wajahnya datar-datar saja Tanpa senyum di hati apa Tanpa senyum di bibirnya Kemudian Pak Mira sebagai pengurus DKM Darussalam Mengatakan ya Ramadhan Kenapa engkau tidak tersenyum melihat begitu banyak jamaah yang mendatangi rumah Allah Apa kata Ramadhan Untuk apa aku senyum di awal Kalau harus kecewa di pertengahan dan akhir Bukankah 10 hari kemudian masjid ini pun kosong Andaikan bulan bisa ngomong Betul kan Untuk apa aku tersenyum Kalau akhirnya aku harus menitikan armata Menyesali mereka-mereka yang tidak meyakini janji Tuhannya Bagaimana aku bisa tersenyum di awal Kalau di pertengahan sampai akhir Aku harus mengalami kesedihan yang berkepanjangan Mengerti maksudnya Jadi Ramadhan datang Indonesia tidak senyum dari awal sampai akhir Biasa-biasa aja Apa kata Ramadhan Aku telah datang sebagai utusan Tuhanku Melatih mereka agar aku dengan masjid Tetapi hati mereka kan tidak terlatih Hati mereka tidak terbentuk menjadi karakter cinta masjid Guru siapa yang tidak bersedih Ketika dia telah total mengajari santriknya Tetapi santriknya tidak faham Dan tidak meniru apa yang diteladaninya Bukan suara guru juga bersedih Jadi menurut Antum ketika Ramadhan berpisah dengan kita Dia tersenyum ataukah dia bersedih Ya tidak salah dong kalau Ramadhan mengatakan Andaikan aku bisa menolak Aku akan tidak datang di Indonesia bukan Tapi sayang aku tidak punya pilihan Andaikan tak aku boleh pilih di daerah mana aku turun Aku tidak turun di Bekasi Di jalan dan jati luhur Tetapi aku tidak menolak keputusan Tuhanku Ya aku datang walaupun akhirnya harus kecewa Bapak bertanya lo kok kecewa Sebagai guru Di antara seratus murid di satu kelas Yang malah hanya sepuluh Sembilan puluhnya masih oon Ya sedihlah Bukankah Ramadhan ala madrasa tuminallah Sebuah sekolah dari Allah jala jala lalu Menurut Antum Santri Ramadhan asalam Yang menerima pelajaran dengan baik Termotivasi dengan baik Dan mahir melanjutkan pelajaran Itu sembilan puluh apa sepuluh Anda paling jujur Sepuluh Gimana Ramadhan gak sedih Sebagai guru yang baik Andaikan bulan bisa ngomong Saya sedang menafsirkan hikmah Ramadhan Dengan dialog antara kita dengan Ramadhan ya Kan lebih gampang dicerna kan Daripada saya bawa ayat Kan pusing gak hafal-hafal ayat juga kan Faham? Kemudian Ramadhan mengatakan Aku datang sebagai Relas mitra bisnis Apa kata Ramadhan? Ini lagi cerita kan Di awal Ramadhan Aku heran orang Indonesia Saham bodong dibeli Artis beli saham bodong Pejabat beli saham bodong Ketika aku datang dengan saham yang pasti dari Tuhan Kau orang-orang Indonesia gak bersemangat Seperti saham bodong tadi Lalu sang Tuhan rumah bertanya kepada Tamu Maaf Aku datang Membawa saham yang real Nyata Dari Tuhanku Lalu dia membacakan surat 99 bukan? Maia'amal mithkala daratin khairairairah Wa maia'amal mithkala daratin syarairah Sekecil apapun saham kebaikanmu Pasti akan diaudit dibalas oleh Allah Sekecil apapun Sekecil apapun bursa dosa yang kamu bawa sahammu Tetap akan dibalas oleh Allah Sang Ramadhan kemudian melanjutkan bacaannya Surat 6 ayat 160 Manja'a bilhasanati falahu asyur amthaliha Wa manja'a bisay'ati falayu jazaila mitla Wa umla yudlamun Siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan Allah membalasnya dengan sepuluh kebaikan Siapa yang datang kepada Allah dengan satu dosa Allah membalasnya setimpal dengan dosanya Tidak lebih Faham? Ramadhan bilang lagi Dan ada amalan-amalan tertentu Yang Allah balas bergair hisap Tidak ada kalkulasi matematika Ramadhan membacakan surat 40 ayat 40 Surat berapa? Tadi-tadi judulnya apa? Andaikan bulan bisa ngomong Perhatikan apa kata Ramadhan Man'amila say'atan falayu jazaila mitla Wa man'amila salihan min dakarin au untha wa huwa mu'minun Fa'ulai kaya dikuluna al jannata yurzaquna fiha bihairi hisab Siapa yang datang kepada Allah dengan satu dosa Allah membalas setimpal dengan dosanya itu Siapa yang berbuat kebaikan Laki-laki atau perempuan Dan dia beriman kepada Allah Maka Allah masukkan dia ke serga Dan Allah berikan rezeki kepadanya Dengan rezeki yang tidak terhingga Maka sang Ramadhan berkata Apakah kamu siap Membeli saham-saham yang kutawarkan untukmu Apa jawab Tuhan rumah? Yang mu'min Yang abang-abang gak usah disebutin Kan respeknya biasa aja Oh ya? Lumayan sih Gua yakin Tapi belinya asalah Yang saya jelaskan orang mu'min sungguh-sungguh loh Yang kata Nabi Mansama Ramadhana imanan wahtisaban tadi Faham? Yang tidak beriman Yang tidak memiliki ihtisab Gak usah dimasukin ke daftar deh Repot ceritanya Karena apa ceritanya Ceritanya kelam Kelam ceritanya Gak usah dibawa disini deh Apa kata Ramadhan? Maka sang Tuhan rumah pun membacakan surat 3 Ayat 9 Rabbana innaka jami'un nasil yaumillah rayba fih Inna Allah la yukhliful mi'ad Ini Tuhan rumah hafal Tuhan ceritanya Ya Tuhan kami Engkau pasti menghimpun kami pada hari kiamat ya Allah Maksudnya apa? Semua yang engkau Kami amalkan pasti engkau balas sempurna bukan? Sungguh engkau Allah Tidak pernah mengingkari janjimu Maka orang-orang mu'min berkata kepada Ramadhan Wallahi siapa takut Aku akan memborong semua yang kamu jual kepada aku Karena aku yakin Apapun yang aku perbuat Adalah untuk diriku sendiri Tuhan rumah melanjutkan bacaannya surat 41 Ayat 15 Maksudnya Kejahatan untuk dirinya sendiri Maka Tuhan rumah yang mu'min yang Yahtisamra kata Wallahi Aku membutuhkan Rabku Dan Rabku sedikitpun tidak membutuhkanku Karena seluruh amalanku untuk diriku Bukan untuk Rabku Paham? Rabku tidak membutuhkan amalku Tapi aku membutuhkan rahmat Tuhanku Ya 41 15 41 46 Salah 45 Baru 15 Maka orang mu'min berkata Ibadahku Ibadahku Amalku Tidak menguntungkan sedikitpun bagi Rabku Karena Rabku Tidak pernah membutuhkan amalku Tapi aku Membutuhkan rahmat Tuhanku Sang Tuhan rumah melanjutkan lagi tuturnya Membacakan surat 35 Fatir Ayat 15 Ya Ayyuhannas Antumul Fuqara Wa'u'ilallah Wahai manusia Kalianlah yang butuh kepada Allah Dan Allah sekali-kali tidak pernah butuh dengan kalian Maka Maka demi Allah Zat yang mengutusku Ramadhan Deal Kan Ramadhan bilang Aku tawarkan saham Aku kembalikan kepadamu Deal Or No Deal Milih apa Eh Aki-Aki 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 mau pilih mana Deal Or No Deal Aki dari Makassar Deal kan Begitu orang-orang mengatakan Deal Kata Ramadhan apa Pertama Serius Sungguh-sungguh Gak boleh main-main Sorga itu menanjak Neraka itu menurun Di mana-mana Kalau menanjak Butuh keseriusan Gak bisa main-main Kamu Membacakan Surat 17 Ayat 19 16 Waman Aradal Akhirata Wasa'aha Laha Sa'ya Wahuwa Mu'minun Ya Fa'ula'ika Kana Sa'yuhum Mashkura Siapa yang berharap Siapa yang meyakini Dan berusaha mencari Kebaikan-kebaikan Akhirat Dan dia bersungguh-sungguh Maka usahanya Allah syukuri dia Tuan rumah lalu berkata Kawan Fisiku Fisiku melemah Mungkinkah Aku bisa menanjak Jalan yang terjal tadi Bisakah aku menanjak Mungkin berduri tadi Sang Tuan rumah berkata Kamu sungguh-sungguh Allah pasti berjalan Kamu sungguh-sungguh Allah pasti berjalan Karena Tuhan mu Telah berjanji Surat lima Ayat tiga lima Surat Berapa? Jadi kalau ditanya Hari ini Kajiannya apa? Jawabnya apa? Andaikan Bulan Bisa Ngomong Ya Kata Allah Lanah diyanna Subulana Maka kami pasti akan Berikan jalan-jalan kami Kemudahan itu Ya Lalu Ramadan baca lagi Surah 92 Surat Alayl Ayat Ayat Sampai dengan Ayat 10 Surat Apa? Inna Sayyakum La Sungguh Usahaan kalian itu Berbeda-beda Apa? Amman Wa Amman Apa? Wa Amman Atawataqa Wasadaqa Bilhusna Fasan Yassir Hulil Yusra Siapa Yang Berdermawan Dia Mau Merelahkan Waktunya Hartanya Jalan Allah Tadi Serius Dia Bertakwa Kepada Allah Dengan komitmen yang kuat Dan Dia Yakin Dengan Apa yang Allah Janjikan Surah Maka Allah Pasti Permudah Jalan-nya Wa Amman Bakhila Wa Astaghna Wa Kadzababil Husna Tapi Kalau kamu Kikir Merasa Cukup Tidak Yakin dengan Apa yang Allah Janjikan Maka Allah Akan mempermudah Jalan kesulitan bagimu Tuhan rumah berkata Demi Allah Yang mengutusmu Semakin Mantaplah Keyakinanku Semakin Kokolah Semakin Kokolah Keyakinanku Semakin Bulat Tekatku Aku Pasti Bisa Apakah Tuhan Tamu Bersama Kita Bisa Emang Cuman SB doang Emang Cuman SBY doang Yang berani Meyakinkan Rakyatnya Bersama Kita Bisa Kata Ramadhan Bersama Kita Bisa Insyaallah Kemudian Ramadhan mengatakan Langkah Berikutnya Kamu Harus Bergembira Bangkitkan Semangatmu Tumbukan Spiritmu Dan Merasa Gembira Kalau Kamu Yakin Dengan Apa Yang Aku Tawarkan Tadi Apa Kata Tuan Rumah Kenapa Aku Mesti Bergembira Bukankah Jalannya Mendaki Tadi Bukankah Ibadah Itu Sebuah Beban Yang Terasa Berat Di Batin Manusia Sang Tamu Berkata Bukankah Engkau Telah Engkau Telah Yakin Bahwa Perdaganganmu Akan Tidak Diasiakan Allah Bahwa Semua saham Yang kamu beli Akan dibalas Oleh Allah Seluruhnya Apa Kata Ramadhan Coba Kamu Tengok Manusia Di Indonesia Fajar Belum Menyingsing Matanya Telah Terbuka Kabut Belum Tersingkap Dia Mengguyurkan Badannya Di Tengah Kedinginan Azan Belum Reku Mandang Dia Meninggalkan Keluarganya Menembus Kemacetan Hanya untuk Mencari sesuap nasi Dan dia Merasa gembira Sepanjang Jalannya Siapa Diantara antum Pagi-pagi kerjaan Merasa keberatan Tetapi Tidak sedikit Di tengah jalan Ajal Menjemput Mereka Apa Yang mereka Cari Tidak Mereka Dapatkan Karena Allah Telah Membatasi Rezekinya Atau Mungkin Dia Sampai Di kantor Terjadi Malapetaka Bencana Kantor Hancur Berantaka Atau Mungkin Saja Begitu Sampai Di kantor Tempat kerja Dia mendapatkan Selembar surat Isinya Adalah Pemutusan Hubungan kerja Atau Pada saat Dia hendak menagi Gajinya Perusahaannya Bangkrut Atau Pemilik Perusahaan Ingkar Janji Ramadhan Bertanya Tuan rumah Mungkinkah Itu Terjadi Pada Rabu Tuan rumah Bertanya Wallahi Demizat Yang telah Engkau Sebutkan Namanya Maha Benar Kata Ramadhan Kalau begitu Bergembiralah Kamu Lalu Sang Tamu Membacakan Surat 9 Atau Ba'ayat 111 Sesungguhnya Allah Telah Membeli Dari orang-orang Mumin itu Ya Jiwa Badan harta Mereka Dengan Surga Saya mau nanya Sama bapak-bapak Mulai lulus sekolah Kerja Sampai nikah Berapa tahun baru punya rumah Puluhan tahun bukan Itu pun mungkin ada diantara bapak-bapak yang kreditannya belum lunas Belanggulu tukang hutang Sementara anda mencukupkan satu Ramadhan Allah berikan sebuah rumah di surga untuk membayangkan Apa kata Tuhan rumah lagi Saya potong aja ayatnya Wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal quran Itulah janji Tuhanmu yang maha benar Yang sudah dia tuliskan dalam tawrat Injil dan quran Dan Tuhanmu Tidak seperti presiden yang kamu pilih Tuhanmu tidak segombal calon presiden yang kamu pilih Saking gombalnya calon presidenmu Sampai-sampai kamu tidak bisa membedakan Mana lugu dan mana dungu Setelah dia jadi presiden Baru kamu tahu dia dungu kan Tanda tangan kepres batalin Pidato Salah dikritik Ngeles Maksud Allah kira-kira gitu lah Ramadhan bilang Paham? Itu sudah janji Tuhan melantara dan injil bukan nawacita Bukan revolusi mental Yang bilang revolusi mental sekarang hampir cacat mental Kenapa? Kenapa? Karena beban mental Kenapa? Karena dia pimpin negeri baal Pemimpinnya bebal Rakyatnya bengal Jadilah begal Namanya negeri Beal Beal Tuhanmu Pasti menepati janjinya Maka rapatan baca lagi Waman awfabi ahdihi minallah Siapakah Yang lebih menepati janjinya daripada Allah Tuhanmu Tidak menampakkan keluguan dibalik kedunguan Tuhanmu bukanlah budak yang berlagak majikan Kan ada presiden yang sebenarnya budak suruhan orang Tapi itu presiden diantar berantah Tuhanmu adalah raja bagi semua makhluknya Maka sang ramadhan berkata Di ayat tadi Fasta beshirubi baikumul ladhi bayatumbi Maka bergembiralah Dengan jual beli yang kau adakan dengan Tuhanmu Allah Jalla Jalalu Maka seorang mu'min Yang yakin dengan janji Tuhannya Ramadhan datang baginya Adalah sebuah kegembiraan Pertanyaannya adalah Bergembiralah kita dengan Ramadhan Atau justru merasa beban dengan Ramadhan Kalau bergembira karena jarangannya laku mah bukan yang dimaksud Kalau misalnya pengurus masjid gembira karena teromol masjidnya bertambah Itu bukan yang Allah maksud Ya bergembira karena bisa pulang kampung bukan itu Bergembira karena Kalau dia serius Allah lebih serius lagi Dia gembira karena dia kasih satu Allah kasih jauh lebih dari itu Dia tahu dia kerja sedikit Allah kasih banyak Dia sedikit susah tetapi saat Allah memberikan kenikmatan Tidak tersisa dalam jiwanya rasa kepenatan itu Apa kata Ramadhan Coba kamu lihat lagi surat 10 ayat 58 Bapak Kul bifadlillahi wabirahmatihi fabidhalika yufrahu Kul bifadlillahi wabirahmatihi Betul? Surat 10 ayat 58 Surat 10 ayat berapa tadi? Bunyinya apa? Nah Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat yang dia janjikan kapan saja Dimana saja Tudur Rababat Hendaklah kalian bergembira Karena apa yang Allah janjikan itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan Faham? Faham? Buk Begitu hari-hari berlejah lanjut Ketika kantuk datang Bapak istirahat Apa kata Tuan? Kata tamu? Katanya mau dapat saham banyak Iya sih Tapi kan saya ngantuk Biasa ya Lalu apa kata Ramadhan? Ramadhan langsung baca aja Surat 32 ayat 15 sampai dengan 16 Inna mal Inna mal Inna apa? Inna mal mu'minu Nal ladhina iza dhukirat Maaf? Coba dibaca awalnya apa? Inna ma yu'minu bi ayatina Apa? Inna ma yu'minu bi ayatina Al ladhina iza dhukiru biha kharu sujjada Wa sabbahu bihamdi rabbihim Wa hum la yastakbirun Tata jafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfahu wa tam'ah Wa mimma razaqanahum yunfiqun Sesungguhnya orang-orang mu'min itu Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami Tidak sedikitpun dia menyembongkan dirinya Dia merundukkan dirinya Dia beratasbih dan dia memuji Tuhannya Mereka menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur Kata Ramadan Bukankah sebelas bulan engkau memanjakan lambungmu? Sekarang aku mengajakmu sebulan Jauhkan lambungmu dari ranjangmu Agar tidak pernah disentuh oleh azab Tuhanmu Apa kata Ramadan? Bukankah sebelas bulan mana kala engkau menganggurngi bola Engkau bangun tengah malam sambil berteriak? Apa yang kau dapatkan dari kesenangan itu? Hanya kelelahan yang sia-sia bukan? Sekarang bangun Berdoa lah kepada Tuhanmu dalam keadaan khawm dan rojak Takut kepada Allah dan berharap kepada Allah Ia tapi aku ngantuk Gitu kan? Maka Sang Ramadhan membacakan surat 51 lagi Ayat 15 sampai dengan ayat 19 And last Inna lillimuttaqin fi jennaati wa ayun Akhidhin maa atahum rabbuhum Inna hum kanu qabla dahlika muhsineen Kanu qalilam minal layli maa yahja'un Wa bil asharihum yastaghfirun Surga itu ditempati orang bertakwa Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mata air-mata air Mereka sebelumnya suka membuat kebaikan Mereka mengalahkan syahwat dunianya Dan mereka itu orang yang sedikit tidur di waktu malam Bangun Karena surga tidak Allah sediakan di siang hari kawanku Surga Allah sediakan, Allah bentangkan di hadapanmu Apa kata Ramadhan? Saham telah aku tawarkan Kamu masih bilang ngantuk? Pak Kalau bapak tidur Nyenyak sekali Terus dibangunkan Pak Ada tamu Ingin menyerahkan uang 250 juta Bapak ngantuk sekali Kira-kira bapak bangun dengan sadar gak ya pak? Rupanya aki-aki matri banyak di asalam nih 250 juta dengan surga lebih mahalan mana saya tanya Ketahuan Aki-aki asalam juga matri Karena jawabnya apa? Loncat Sedikit gak tidurmu Ini saham sudah dijual Ini saham dijual malam-malam ini Pasar malam ini katanya Bangun 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 Kemudian perbanyaklah istighfar menjelang pagi Kenapa? Kata Ramadhan Membawah diskusi Tuhanmu turun ke langit dunia Sepertiga malam terakhir Dia mengampuni setiap orang yang meminta ampun kepadanya Dia menerima taubat setiap orang yang bertaubat kepadanya Dan dia mengabulkan apa saja yang dimintanya Masihkah engkau berusaha tidur? Orang mu'min Bergegas bangun dari tidurnya Seraya berkata Alhamdulillah Alhamdulillah Dia duduk di tepi pembaringannya Selaya dia berkata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار لآيات لغل الألباب الذين يذكرون الله قياما وقودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَعْتِلَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ kemudian dia pun pergi ke tempat wudhu dia mengguyurkan badannya dia berwudhu maka malaikat berkata Allah telah mengugurkan dosa-dosa dari tubuhmu bersama dengan wudhu yang mengguyurkan badanmu tadi kemudian dia pun membentangkan sajadahnya dia sholat dengan dua rakat tahu berapa yang dia maui dari ide kemampuannya kemudian dia memperbanyak istighfarnya kepada Rabbnya Allah Jalla Jalaluhu atau dia membacakan Quran maka Quran pun berkata perbanyaklah bacaanmu perbaguslah ucapanmu agar aku hadir di sisi Tuhanmu nanti dan aku memberi syafaat untukmu kemudian dia menitikan sahur dia makan sahur menjelang subuh maka Ramadan berkata semoga Allah memberkahimu karena mengakhirkan sahurmu karena nabimu berkata akhirkan sahur karena di sahurmu ada keberkahan dari Rabbmu kemudian dia menuju masjid maka Ramadan berkata Allah mengangkat rajatmu dengan angkat kakimu dan Allah menghapus dosamu manakala engkau menetakkan kakimu sesampai dia di masjid dia sholat tahiyyatul masjid maka Ramadan berkata Tuhanmu tidak menisahkan sedikit pun dosa dari dirimu wahai saudara kemudian dia sholat kabliya dua rakaat Ramadan pun berkata Allah telah memberibu karunia yang lebih baik daripada dunia dan isinya kemudian iqamah pun dikumandangkan dan dia sholat bersama imam di takbir yang pertama Ramadan berkata andaikan kau menjaga keadaan yang sama selama empat puluh hari sepanjang hidupmu Allah membebaskanmu dari dua pertama dari kemunafikan dan kedua dari neraka seterusnya seterusnya seperti itu terjadi sepanjang Ramadan begitu berlaju sepanjang Ramadan maka satu saat ketika perpisahan terjadi Ramadan berkata pelajaran telah usai perdagangan pun telah ditutup bursa tak lagi dilanjutkan tapi ketahuilah rahmat Tuhanmu pintunya tidak pernah tertutup peramallah dengan bekal yang telah aku berikan ya tadi ibu bapak katakan demi Allah kenikmatan ini akan ku kecap selalu kemesran ini akan aku kenang dan aku akan melaksanakannya sepanjang hidupku aku katakan pada diriku Ramadhan ku adalah yang terbaik sepanjang hidupku dan aku akan berusaha lebih baik lagi dibandingkan Ramadan karena boleh jadi Ramadhan ku kemarin belum maksimal apa kata Ramadhan aku berharap saat kematianmu datang dalam keadaan kebaikan apa kata Ramadhan aku berharap aku berharap untuk saat kematian datang apa yang Allah sebutkan di surat 16 ayat 30 sampai ayat 32 selamat menikmati Al-Fatihah Al-Fatihah Yaitu Orang-orang yang dimatikan Oleh malaikat dalam keadaan Baik Dikatakan kepadanya Begitu dia meninggal Ucapannya Salam sejahtera Atas kalian Masuklah ke dalam surga Siapa yang tidak ingin Mendapatkan sembutan itu Bapak Maka Maksimalkan hari-hari Terakhir Jangan Sampai Bapak Dapatkan yang Ayat 28 29 Tadi Orang-orang yang dimatikan Malaikat dalam keadaan Zalim Na'udzubillahimin Zalik Harapan kita adalah Kemudian Kata sang Kata sang tamu apa Aku berharap Ketika kematian datang Menjemputmu Maka Rabbim Berkata Kepadamu Surat 8 9 Ayat 27 Sampai 30 Ya Ayuhan Nafsul Mutmainnah Irji'i Ila Rabbiki Radiyatam Radiyah Fadukhuli Fi Ibadi Wadukhuli Jannati Faham Faham tidak Ya Jadi ketika mau tidur Kata ramadhan Jangan Jangan kamu tidur Jangan kamu tidur Kata ramadhan Malat baca Quran Kata ramadhan Jangan 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 kamu lali Bacalah Quran Ketika orang miskin lewat Kata ramadhan Kasih itu sana Mungkin bapak Merasa jenuh kali ya Ramadhan Jangan sosok Ngatur gue Kata ramadhan Apa Katanya mau dagang Tadi terlewat ayatnya Lupa satu ayat lagi Kata ramadhan Katanya mau dagang Katanya mau bisnis Lihat surat 35 Ayat 29 Dan 30 Surat berapa Inna Al-Ladzina Yatluna Kitab Allah Waakamu Salata Waanfiquu Mimma Razakna Hum Sirraw Waalaniya Yarjuna Tijaratan Lantabur Liwafiyahum Ujurahum Wa yazidahum Minfadli Innahu Ghafurun Syakur Betul ayatnya? Ya udah Gak usah nanya-nanya deh Pokoknya cukup itu saja tuh Jelas gak? Andaikan Bulan Bisa Andai kata Kalau ramadhan Ngomong Kira-kira Ngomong Kayak saya Gak tadi Ya? Faham Anak-anak? Apa lagi Apa lagi Yang tidak Apa lagi Yang tidak Apa lagi Yang terjadi Ramadhan Coba lihat Kecuali kebaikan Seluruhnya Kecuali kebaikan Seluruhnya Coba Faham? Ramadhan Datang Sebagai guru Ramadhan Datang Sebagai Rekanan Bisnis Mitra Bisnis Ya Semua orang Butuh ilmu Bukan? Semua orang Butuh duit Gak? Ada Aki-aki Umur 70 lebih Udah Pensiunan Tentara Masih kerja Juga Dia curhat Sama saya Pak Salim Eh saya bilang Pak Udah tua Kok masih kerja Aja? Iya Pak Salim Tidak kerja Susah Kerja Susah Juga Pak Dia bilang Panti Jompo Dan saya Tidak mau Kalau ditaruh Di Panti Jompo Saya jawab Masih mendingan Kak Di Panti Jompo Daripada di neraka Dicelupin Ada Ada aki-aki Di sana Bisa cerita Ada nini-nini Lagi pecicilan Ya Bisa ketawa Makan gratis Ada yang nemenin Nggak usah cari Banting tulang Ya Udah ada Tersedia Kalau di neraka Udah tua Bukannya takut neraka Takut batin Jompo Lupa Kata dia Iya ya Eh baru sadar ya Ki Jadi Orang takut Apa Panti Jompo Nggak takut neraka Heran saya Nggak ada orang Di Panti Jompo Susah Ki Senang Orang IPMP Orang ulang tahunnya Dirayain Pertanyaannya Kira-kira Di neraka Gratis juga Pak Bapak mau Apa ngeles lagi Itu Aki-aki Kalau saya Di rumah Itu Bengong Aja Pak Kan disini Saya kerja Sama teman-teman Lama Jadi Reunian Saya bilang Orang Mumin Itu Reuniannya Di masjid Waktu sholat Berjamaah Pak Supaya Kiamat Mereka Saling Menolong Itu Reuni Pak Dia bilang Sama Salim Salah semua Saya jawab Ini Dibenerin Lalu dia Tanya Pak Salim Otakmu terbuat Dari apa Saya Saya Begini Kamu jawab Begitu Saya Begini Begitu Kamu jawab Begini Saya Tua-tua Kalah Akal Sama Kamu Dia bilang Saya bilang Kalau Akal Bapak Dipandu Duit Akal Saya Dipandu Quran Bedanya Disitu Kan Akal Saya Dipandu Quran Itu bukan Dari Saya Dari Quran Cuma Saya Bahasakan Dengan Bahasa Aki Sementara Aki Sudah Tua Masih Demen Aja Duit Itu Namanya TDD Tua-tua Demen Duit Ramadhan Saya Bilang Aki Ramadhan Berhenti Aja Keraja Ya Pak Salim Sudah Saya Udah Janji Resain Aja Nanti Ramadhan Ini Siapa Tau Ini Ramadhan Terakhir Siapa Tau Ini Ramadhan Terakhir Buat Aki Emang Aki Yakin Ramadhan Akan Datang Bertemu Dengan Ramadhan Bisa Ketemuan Enggak Sih Kalau Aki Bilang Ya Ketemu Saya Ruki Aki Ulang Jadi Yang Merasa Diri Aki Aki Bu Yang Merasa Diri Nini Nini Maaf Jangan Marah Ya Nini Nini Tarulah Dunia Itu Di Belakang Mu Dan Tarulah Akhirat Itu Di Hadapan Mu Karena Dunia Itu Akan Tertinggal Di Belakang Mu Akhirat Itu Yang Kamu Datangi Kata Allah Lihat Surat 6 Ayah 94 Sungguh Kalian Akan Datang Kepada Allah Sendiri Sendiri Di Akhirat Bukan Dan Apa Apa Yang Kalian Kumpulkan Sejak Mulai Muda Sampai Tua Punya Rumah Di Bintara Punya Rumah Di Jatilur Di Pengairan Punya Rumah Di Kemalap Persada Punya Rumah Di Jalan Gaharu Cendana Dan Sebagainya Akan Teringgal Di Belakang Kalian Siapa Di Antara Bapak Bapak Pernah Melihat Ada Orang Kekubur Di Bawah Serta Ibu Ibu Pernah Lihat Ibu Ibu Pernah Enggak Ada Istri Meninggal Suami Bilang Saya Mau Dikuburkan Bersama Sama Ada Enggak Yang Ada Adalah Dia Pergi Siapa Gantinya Aki Aki Di Bekas Itu Semangat Juang Tinggi Pak Untuk Dunia Tapi Bukan Akhirat Jadi Nini Nini Tidak Usah Mikirin Aki Aki Banyak Banyak Ya Enggak Percaya Coba Nini Pulang Dari Sini Tanya Sama Aki Ki Kita Dua Berubah Tangga Udah 60 Tahun Kan Jawabnya Bukan Dia Lalu Ibu Tanya Lagi Ki Kalau Allah Takdirkan Nini Duluan Aki Mau Tidur Bersama Nini Di Kubur Pasti Aki Bilang What Orang Sunda Bilang What Kan Ketaki Dia Bilang Ayah Ayah Wah Pasti Yang Mau Kan Mari Kita Ramadan Kita Konsentrasikan Seluruh Energi Kita Untuk Akhi Akhirat Ya Sisa Sisa Tenaga Untuk Dunia Jangan Semua Tenaga Untuk Dunia Sisa Tenaga Untuk Akhirat Sholat Taraw Itu Kecapeannya Betul Ya Saya Perhatikan Di masjid Aki Aki Sholat Gini Saya Tanya Saya Katolah Nini Setelah Lalu Kerja Apa Sekarang Wah Ap Kerja Oh Ya Seluruh Pul Pul Keternyuk Betul Sisa Sisa Untuk Akhir Akhir Keternyuk 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 Besok Keternyuk 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 Kalau Solat Itu Ada Akhir Lagi Pak Itu Lutup Kesah Keternyuk Semua Masa Tuhan Kalau Solat Masa Tuhan Kamu Yang Pak Tapi Kalau Jalan Jari Kamu Tuhan Keternyuk Ya 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 Betul kan Ini Akhir-Aki Kalau Urusan Dunia Kalau Dibesan Saya Tidak Aki-Aki Sakit Tapi Begitu Takbir Wah Banyaknya Masalah Ada Ada Yang Sujudnya Lampat Ada Berdirinya Lampat Ditanya Ki Iya Udah Tua Maklum Asap Purat Jadi Lah Kebalikan Pak Para Sahabat Itu Seluruh Energinya Untuk Akhirat Sisa-sisa Tenaga Untuk Dunia Kalau Kita Mah Kebalikan Ya Semua Tenaga Untuk Apa Bulak Balik Jati Negara Dan Bekasi Tanah Abang Ngubok-ngubok Anu Barang Ya Kalau Ibu Orang Padang Pandai Bikin Rendang Bikin Rendang Satu kilo Sampai Matang Berapa Jambu Yang Paling Enak Rendang Tujuh Jam Kan Tujuh Jam Apa Lima Jam Tiga Jam Coba Lihat Kalau Saya Bayangkan Kalau Ada Ibu Yang Kerjaannya Jual Rendang Sehari Kalau Ada Pesanan 100 Kilo Gak Pernah Rematik Dia Garuk Dia Senangnya Ya Allah Tapi Pas Sholat Ke Umat Asam Urang Betul 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 Ya Bu Betul Yang Namanya Apa Itu Masa Rendang Susah Bukan Tapi Kalau Sehari Andai Kata Pesanan Kontinur Rutinnya 200 Kilo Semangat 45 Dia Ya Ditanya Nini Nini Gak Sakit Ibu Ibu Tidak Sakit Oh Ya Kita Kan Butuh Duit Butuh Hidup Butuh Pulang Kampu Kan Supaya Kita Bisa Bantu Nini Mama Di rumah Gadang Katanya Kita Perlu Banyak Banyak Duit Cari Urusan Duit Gak Pernah Tahu Nenek Itu Heran Saya Tapi Begitu Mau Sholat Maklulah Pak Salim Nenek Nenek Gitu Dunia Gak Maklum Kalau Akhirat Minta Dimaklumi Dia Kira-kira Ramadhan Geleng Kepala Gak Ramadhan Lapa Saham Bodong Lu Beli Tadi Rendang Saham Bodong Juga Bu Begitu Ibu Sudah Capek Ngurusin Itu Rendang 100 Kilo Belum Bayar Koin Bodong Gak Ada Orang Telepon Bu Harga Rendang Sudah Saya Transfer Ya Bu Ya Pergilah Cek ATM Ditabrak Mati Bodong Bukan Saham Bodong Namanya Sementara Saham Beneran Gak Dapat Rematik Asam Urat Maklum Sudah Tua Banyak Alasannya Apa Kata Kata Iblis Ra Ra Opo Opo Apa Kata Setan Ra Opo Opo Nih Ya Tapi Di akhirat Jenengan Ra Iso Opo Opo Pokone Je Jenengan Di Opo Opo Jokowi Kira-kira Kalo pake teori Opo Oponya Pak Jokowi Kemudian Apa Kata Setan Gue juga Pinjam Istilah SBI Ra Opo Lanjutkan Bersama Kita Bisa Go To Hell Hari Ini Gak Usah Nanya-nanya Ya Karena Spiritnya Udah Cukup Gak Nanya-nanya Banyak Andaikan Bulan Bisa Ngom Maksudnya Apa Maksimalkan Hari Darimu Semoga Kematian Kata Ramadhan Berpisah Dengan Ketemu Di Masyar Kematian Yang Menggembirakan Tadi Bukan Kematian Yang Mengenaskan Katakan Pada Rematik Kamu Boleh Sakit Saya Gak Perduli Karena Saya Lebih Takut Sakit Kematian Terti Bu Gak Boleh Lagi Bila Rematik Segala Ya Awas Bilang Ke Saya Saya Rukyah Katakan Pada Asam Murat Kamu Boleh Menderita Kamu Boleh Sakit Tetapi Imanku Tidak Ketika Pernah Padam Harapan Kepada Surga Tidak Akan Pernah Dikalahkan Oleh Engkau Hermatik Katakan Pada Dirimu Hermatik Kamu Boleh Sakit Membuatku Merintih Tetapi Ingat Aku Lebih Takut Merintihan Neraka Daripada Sakit Hermatik Jangan Malah Rematik Jadi Alasan Maklum Ibu Dari dulu Minta dimaklumi Melulu Begitu Juga Bapak Maklum Lah Katanya Gak boleh Ada kata Maklum Ramadhan Gak boleh Kata Maklum Yang ada Harus Bisa Apa Kata Kita Harus Bisa Bisa Sukses Ramadhan Ampunannya Diterima Serganya Kita Masuki Harus Bisa Bukan Rau Popo Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu An la ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh